assalamualaikum sahabat rusita susi untuk bulan puasa ini insyaallah aku selama satu minggu akan update terus setiap hari yaitu menu-menu simple untuk kalian untuk berbuka puasa atau mungkin untuk nanti kue-kue untuk pinggisan di lebaran nanti jadi saksikannya selama satu minggu kedepan ini nanti akan aku unggah menu-menu untuk kalian mohon maaf ini membuat video singkatnya sambil jalan selamat menyaksikan selama satu minggu full nanti akan aku kasih video-videonya yang lebih lengkap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye Halo selamat menjalankan ibadah puasa kali ini aku akan membuat resep simple yaitu es loli beng-beng untuk bahan-bahannya disini gampang aja ya ada empat bungkus beng-beng 500 ml susu UHT dua bungkus susu kental manis lalu tambahkan satu sendok makan whipped cream bubuk kalau tidak ada whipped cream bubuk boleh di skip atau boleh diganti dengan menggunakan susu bubuk nah ini aku menggunakan susu kental manisnya cap enak ya dan juga beng-beng susu kental manisnya cap enak ya langkah pertama akan kita hancurkan dulu beng-bengnya ditumbuk ya supaya beng-bengnya menjadi halus dan tuang atau pindahkan ke mangkok atau gelas lalu tambahkan susu kental manisnya untuk susu kental manisnya boleh gunakan satu atau dua jadi untuk tingkat kemanisannya sesuaikan dengan selera kalian tambahkan juga untuk susu UHT nya bubuk bubuk wipe creamnya lalu aduk hingga semuanya rata nah setelah semuanya teradu rata atau tercampur rata lalu tuang ke cetakan boleh kalau tidak ada cetakan seperti ini gunakan plastik loli ya es loli itu lalu ujungnya nanti dipali dengan menggunakan karet nah kalau sudah selesai semua baru simpan di freezer selama kurang lebih 3 atau 4 jam atau sehari nah ini sudah membeku lalu siapkan air panas boleh tambahkan coklat leleh ya kalau suka jadi rendam sebentar ke air panas untuk cetakannya dan baru dikeluarkan lalu bisa dimasukkan ke coklat yang sudah dicairkan atau bisa tanpa menggunakan coklat nah seperti ini rendam kembali lalu keluarkan tujuannya untuk direndam air panas ini supaya mudah aja keluar dari cetakannya dan ini hasilnya yang sudah dikeluarkan dari cetakan cocok sekali buat kalian yang ingin berbuka puasa dengan menu es loli yang segar simple bukan resepnya demikian tadi resep simple berbuka puasa ala aku es loli beng beng selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye